Intro Hai, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Kak Sarah Hari ini kita akan belajar hubungan antar satuan volume Ini adalah materi kelas 5 Tapi tetap dipakai dan digunakan di kelas 6, SMP, bahkan SMA Baiklah, sebelum kita mulai Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Langsung saja kita mulai Satuan volume ada dua Yang pertama, KL, HL, DAL, L, DL, CL, ML Kemudian, yang kedua, KM kubik, HM kubik, Dam kubik, M kubik, DM kubik, CM kubik, dan MM kubik Ini sebaiknya dihafal ya Kedua satuan volume ini ada kaitan KL sama dengan M kubik L sama dengan DM kubik Dan ML sama dengan CM kubik Baiklah, agar lebih jelas kita kerjakan soalnya saja Dua dam kubik ditambah 1200 CL Hasilnya berapa DM kubik Dua deka meter kubik ditambah 1200 CL Hasilnya berapa desi meter kubik Nah, kalau mau menjumlahkan dam kubik dan CL Maka, kita harus ubah dulu dua dam kubiknya menjadi DM kubik Kemudian, ubah juga 1200 CL-nya menjadi DM kubik juga Baru, kalau satuannya sudah sama, DM kubik semua, baru dijumlahkan Baik, kita ubah dua dam kubiknya Menjadi DM kubik dulu Dam kubik ada di sini DM kubik ada di sini Berarti, dam kubik ke DM kubik turun Kalau turun, maka duanya harus dikali Bagaimana kalau naik? Kalau nanti naik, maka harus dibagi Nah, duanya dikali berapa ya? Nah, dam kubik menjadi DM kubik turunnya berapa langkah? Dam kubik menjadi DM kubik turunnya adalah Satu, dua, dua langkah Berarti, kalau setiap langkah dikali seribu Maka, kalau dua langkah, maka duanya harus dikali dengan satu juta Jadi, kalau dari KL ke ML, kalau turun satu langkah dikali sepuluh ya Tapi, kalau pada KM kubik sampai ke MM kubik beda Kalau sekali turun, maka harus dikali dengan seribu Mengapa bisa demikian? Karena ini pangkat tiga atau kubik Jadi, setiap kali turun, dikali seribu Karena dam kubik sampai DM kubik turun dua langkah Maka, dikali dengan satu juta Nah, kalau turun tiga langkah, berarti harus dikalikan dengan satu miliar Dua, kalau dikali satu juta, hasilnya adalah dua juta Nah, sekarang seribu dua ratus CLnya jika diubah menjadi DM kubik ya Seribu dua ratus CL diubah menjadi DM kubik Nah, CLnya ada di sini DM kubik ada di sini Berarti, ini ada di tangga yang berbeda Jangan khawatir, DM kubik itu sama dengan L Maka, ini sama saja berpindah dari CL ke L CL ke L Nah, CL ke L ini naik Berarti, seribu dua ratusnya harus dibagi Dibagi berapa? CL ke L naiknya adalah satu, dua Dua langkah Kalau sekali naik, dibagi sepuluh Kalau dua kali naik, maka dibagi dengan seratus Seribu dua ratus, kalau dibagi seratus Hasilnya adalah dua belas Jadi, DM kubik itu sama dengan L ya Jadi, sama saja berpindah dari CL ke L Nah, sekarang satuannya sudah sama ya DM kubik Sekarang baru bisa kita jumlahkan Hati-hati, satuan harus lurus dengan satuan Puluhan harus lurus dengan puluhan Dua belasnya tidak boleh di depan ya Baik, sekarang kita jumlahkan Nol ditambah dua, hasilnya adalah dua Nol ditambah satu, hasilnya adalah satu Nol turun Nol turun Nol turun Nol turun Dua turun Jadi, dua dam kubik ditambah Seribu dua ratus CL Hasilnya adalah Dua juta Dua belas DM kubik Paham ya? Baiklah, agar lebih jelas Kita kerjakan satu soal lagi Delapan KL Ditambah Dua puluh satu ribu DM kubik Hasilnya berapa M kubik Delapan kiloliter Kalau ditambah Dua puluh satu ribu Desimeter kubik Hasilnya berapa meter kubik Nah, pertama Ubah dulu Delapan KL-nya Menjadi Menjadi M kubik Kemudian Dua puluh satu ribu DM kubiknya Kita ubah juga Menjadi M kubik Baru kalau satuannya sudah sama Baru dijumlahkan Delapan KL Diubah menjadi M kubik Dulu KL ada di sini M kubik Ada di sini KL dan M kubik Itu sama Berarti Delapan KL Tidak mengalami perubahan Jadi tetap ya Delapan Nah, sekarang Dua puluh satu ribu DM kubiknya Diubah jadi M kubik juga Dua puluh satu ribu DM kubik Diubah menjadi M kubik DM kubik Ada di sini M kubik ada di sini Berarti ini Dari DM kubik ke M kubik Berarti naik Kalau naik Maka dibagi Kalau turun bagaimana Kalau turun berarti dikali Karena DM kubik ke M kubik naik Maka Dua puluh satu ribunya harus dibagi Dibagi berapa DM kubik ke M kubik naiknya satu langkah Berarti Harus dibagi dengan Seribu Nah, kalau KM kubik Sampai MM kubik Kalau naik selangkah Dibagi dengan seribu Kalau turun satu langkah Dikali dengan seribu Mengapa bisa dibagi dan dikali seribu? Karena ini kubik Kubik itu pangkat tiga Jadi setiap kali naik Dibagi dengan seribu Kalau dua kali naik Maka dibagi Satu juta Kalau tiga kali naik Maka dibagi Satu miliar Dan seterusnya Paham ya? Bagaimana kalau turun? Nah, kalau turun sekali Dikali seribu Kalau turun dua kali Dikali satu juta Kalau turun tiga kali Dikali satu miliar Dan seterusnya Baik Dua puluh satu ribu Kalau dibagi seribu Hasilnya adalah Dua puluh satu Nah, sekarang Satuannya sudah sama ya M kubik semua Berarti bisa kita jumlahkan Hati-hati Satuan harus lurus dengan satuan Delapannya tidak boleh di depan ya Delapan ditambah satu Hasilnya adalah Hasilnya adalah Delapan Dua turun Jadi Delapan kl ditambah Dua puluh satu ribu Dm kubik Hasilnya adalah Dua puluh delapan M kubik Bagaimana? Cukup mudah bukan? Hubungan seantar Satuan volume Banyak-banyaklah latihan Agar kalian Semakin Paham Oke Cukup sekian dari Kak Sarah Jangan lupa untuk like Share Dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa